Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya itu sering zaman beliau sugeng, karena wali biasa, orang terkena wali, tapi ya biasa. Kalau sama ulama itu sampai menyediakan uang, apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya, wali mati, Islam Rapati kerosok. Tapi kalau ulama masing mati itu kerosok. Ya coba, misalnya sampai segini sekarang. Coba. Islam ini jalan karena. Coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Kalau kawin mahrum, kalau kawin uang dipegat. Jika ragu dipegat atau orang dipegat, alaslu adamut, tolak. Atau dikonfirmasi, nanti-nanti jadi mandorah. Pada hak itu yang rafa dan khak ini. Sehingga mereka bagus-nya. Tapi mereka mematuhkan alamah. Nata di hidup. Tapi kawin kita tidak rapati malam. Itu menurut emang awalnya kita semua sudah ingin menti. Atau ada orang orang yang dikawin itu inginессisnya, aku tidak bisa. Aku ingin. Tapi mereka rapati malam. Dia pernah menjadi ulama, biasanya itu terserah penghairan. Ulama itu orang lain. Kita tahu, mereka sudah ingin mengerti. kan ada etikanya pengiran ngatur pengiran pengiran ngatur dunia intervensi akhirnya karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita salah halaman saya akan ada cerita sampai lihat di hikam ada orang itu tapi ada orang itu kerja hamal itu ada orang yang pasang ada orang yang mengangkat garang dia bisa mengangkatkan terus untuk duit agar untuk duit saya sarapan semula saya sudah wali saya harus tahu kalau saya ini orang yang paling senang ibadah saya untuk saya piring semula saya akan ibadah tapi saya ingin saya untuk saya piring saya sudah di mana maka saya minta saya kasih rizki saya tanpa kerja sehingga cerita dia mengantar hari kedua ketika dituduh terus di penjara penjara itu untuk langsung protesnya ya Allah kenapa harus di penjara sampai Allah di jawab bukankah kamu minta rizki yang tanpa kerja uang di penjara kan dapat rizki tanpa terus dia resah protes ya Allah enggak ini maksudnya salah minta rizki yang tanpa ya LP nah jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makanan didapat rizki tanpa kerja enggak ada yang harus di penjara itu penjara itu mati khusnul Fatima itu amalnya di toko satu yang harus di penjara ini ada guyonan ini ada yang guyonan guyonan masyur rame kan guyonan viral itu ceritanya orang yang nganggur ada orang di penjara saya ingin di sekelilingi wanita cantik seperti itu dibagul sayur lu mau ya Allah hanya kipas-kipas ada uang ditetir bakul sate karena dia padahal dia maksudnya tidak seperti itu tapi salah kecangkeman kecangkeman makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah bukan yang dipilih sendiri oleh kamu karena enggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih coba akhirat itu selawas-selawas tentu kita ingin semua doa kita dikabulkan sementara kenapa kamu berdoa untuk dunia serius pada durasi waktunya hanya sement dan semua ulama pikirannya seperti itu berdoa untuk semangat sementara mandi ingin mandi biasa saya jarang doa saya jarang ya Allah menangis gomong dari tafsir dari kege karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang saya saya akan mengkritikkan saya akan menempatkan untuk menghidupkan terus bangga umat ini adalah orang Islam ini adalah alian halal haram, halal haram ini akan menguntung hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan tapi ngebutkan bahwa itu adalah resiko resiko, macam-macam fitnah, tapi ini kan ilmu saya ingatkan, ini ilmu kita harus ngomong, karena memang Allah ngertikan seperti itu bisa berdiri tegak ya misalnya itu tadi ada orang rahmat, aku bisa kaji terus aku riski muat oke, kamu cucuk, kamu salami tembak kamu berhormati, gak apa-apa tapi aku bisa kaji, terus wali mau harus menerang caranya saya toaf, caranya saya terus aku kaji nganggup dua itu terus gunanya kaji itu apa gak dipandu di ilmu ini yang marisam kaji itu ilmu ini mikotik oke ini gak gak toaf dimulai oke ini syarat saya toaf ini yang ini kira-kira nih wali perkaranya mau kecangkeman, gak ada aturan wabah, kalau ada barang yang penting, gak ada mabur, ya mabur namun ini syarat bu aku cek, aku blok, ya mabur tapi saya itu aku mau hormatimu sama yang orang patik kemarin itu ada satu kejadian temen saya itu Alim mudah ada Mekah lama Alim dia sering ke rumah saya diwilang di satu tempat ada orang terkenal wali dia ini terkenal wali orang tidak menyukup kabar dia ini di barang huri dia itu gelap dia itu asing, dia itu orang jambar dia tahu dia itu bintang bisa yang lama kok gelap orang bisa gelap ya orang usah, tapi sekadu gelap aku lho buat nanti gelap aku lho buat balik di satu acara di barang malah senang biasa mau tapi yang jelas saya menikmati ilmu karena menurut saya ilmu ini yang menjagakan itu tadi misalnya ada orang gak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi sekarang tanyakan ke orang itu sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? dari Nabi Adam dan Nabi Adam dari dunia kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang 6? kok aneh barang semuanya nyata ada di bukti kamu engkau itu yang punya kefasian begitu pasti ulama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati